Selain ahli dalam bidang menari, ia juga terjun dalam dunia akting dengan memainkan beberapa drama seperti Adante, Kokobeng, dan lainnya. Kids, siapa penggemar grup EXO? Kai menjadi salah satu member EXO yang cukup terkenal ini, membawa berita mengembirakan bagi penggemarnya nih. Kai EXO terkenal memiliki kepribadian yang karismatik, tapi pasti penasaran nih apa berita gembira dan fakta menarik dari Kai EXO ini ya? Cari tahu yuk! Kai memiliki nama asli Kim Jong-in, lahir pada 14 Januari 1994, Korea Selatan. Laki-laki berzodiak Kapir Korn ini bergabung dengan agensi SM Entertainment sejak tahun 2007 dan memiliki julukan Dancing Machine. Memiliki julukan tersebut karena kemampuan menarinya yang luar biasa dan gak heran kalau ia mendapatkan peran sebagai penari utama dalam grup EXO. Selain ahli dalam bidang menari, ia juga terjun dalam dunia akting dengan memainkan beberapa drama seperti Adante, Kokobeng, dan lainnya. Saat memiliki waktu luang, ia akan menghabiskan waktunya untuk bermain game. Salah satu game yang sangat Kai sukai yaitu game puzzle dengan seribu potongan. Wah, siapa nih yang seperti Kai? Meskipun terkenal dengan kepribadiannya yang karismatik, Kai juga merupakan pribadi yang lucu dan membuat sekelilingnya merasa nyaman saat bersamanya. Selain suka bermain, ia juga sangat suka membaca lho. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jadi gak heran kalau ia sangat suka mengunjungi toko buku. Bukan saja terkenal karena debut bersama grup EXO, tapi Kai juga mulai melebarkan karirnya sebagai youtuber. Belakangan ini, nama Kai kembali tersorot oleh para penggemarnya, karena ada berita mengembirakan kids. Setelah EXO dikabarkan akan comeback tahun ini, Kai juga akan merilis album solo pertamanya. Berdasarkan laporan media, pada selasa 14 Februari 2023, Kai EXO akan merilis album solo barunya pada pertengahan Maret. Nah, itulah informasi dan fakta menarik Kai EXO berdasarkan beberapa sumber. Berikutnya, kita akan melihat berbagai fakta menarik Sehun EXO. Kids, siapa yang suka dengan boyband Korea EXO? Kali ini, Great Kids akan membahas salah satu personil boyband EXO nih. Sehun, pasti kamu tau kan, kabarnya ia paling gak bisa tidur sendirian loh. Jadi, harus ada yang selalu nemenin dia saat tidur. Penasaran apalagi fakta menarik tentangnya? Yuk kita lihat! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Penggemar Bubble Tea Kids, siapa yang suka bubble tea? Nah, kamu sama dengan Sehun nih. Ia adalah penggemar bubble tea lho. Bahkan, dia punya toko bubble tea favorit yang ada di kawasan Seoul, Korea Selatan. Hal ini sering disampaikannya saat dalam beberapa kegiatan wawancara. Karena hal ini, banyak fans EXO yang suka datang ke toko ini dan memesan minuman yang sama lho. Apakah kamu salah satunya? Ketemu di jalan oleh SM Entertainment Iya kids, Sehun pertama kali ditemukan saat ia ada di jalan. Waktu itu, ia masih ada di sekolah dasar atau SD. Seorang staff casting melihatnya yang lagi makan topoki dan suka dengan wajah Sehun yang saat itu sudah ganteng. Waktu itu, Sehun sempat mikir kalau staff casting itu adalah orang jahat. Hingga akhirnya ia memilih untuk kabur dan lari sekitar setengah jam. Namun, akhirnya ia ketemu juga dengan staff casting ini. Dan staff casting ini menjelaskan kalau ia tertarik dengan Sehun dan mengajaknya untuk masuk dalam SM Entertainment. Sangat sayang pada anjingnya, Vivi. Kamu punya hewan peliharaan di rumah. Nah, Sehun juga lho. Ia punya hewan anjing yang sangat ia sayangi. Namanya Vivi. Kalau kamu perhatikan, Sehun sering mengajak Vivi kalau lagi live di Instagram. Selain itu, ia cukup sering menggunakan aksesoris yang diberikan fansnya yang menggunakan foto dari Vivi. Bahkan, saking sayangnya sama Vivi, Sehun mengaku kalau ia pernah memblokir akun yang mengatakan kalau Vivi anjing yang jelek. Hmm, kasihan ya. Cita-cita sebenarnya bukan dunia entertain. Kids, Sehun sudah ikut dalam SM Entertainment sejak sekolah dasar. Namun, kamu tahu apa cita-cita sebenarnya Sehun? Cita-cita sebenarnya adalah menjadi presiden Korea Selatan. Hal ini ada alasannya lho. Ia ingin menjadi presiden karena waktu SD, ia sering dihubung-hubungkan dengan wali kota Seoul waktu itu. Yang namanya sama dengannya, Oh Sehun. Paling takut tidur sendiri. Kalau kamu menonton Verity Show Travel the World on EXO Later Season 2, kamu akan melihat saat Sehun gak mau tidur sendiri. Tapi, ia mencoba mengajak beberapa personil EXO lainnya untuk menemaninya tidur. Karena, ia takut tidur sendirian di kamarnya yang luas. Akhirnya, sang leader EXO, Suhee bersedia menemani Sehun. Menurut anggota lainnya yang lebih tua dari Sehun, Sehun ini adalah anggota paling loyal di grup EXO. Ia menjadi pemersatu apa yang membuat grup ini bersatu. Bahkan, saat dalam acara Knowing Brothers, ia lebih memilih teman daripada pasangan. Sehun sangat menyayangi anggota lainnya. Hal ini terbukti dalam sebuah interview radio. Ia mengaku selalu mendoakan anggota EXO lainnya. Bukti lainnya adalah, saat ia datang di acara First Conference, film terbaru DO, Sehun membawakan bunga lho. Punya fans yang sangat menyayanginya. Fans dari Sehun ini terkenal sering melakukan hal-hal yang cukup menakjubkan lho, kids. Ada beberapa hal yang dilakukan para fans untuk menunjukkan rasa sayang mereka kepada Sehun. Seperti fans yang pernah menyewa salah satu billboard di Times Square untuk menampilkan wajah Sehun saat ia ulang tahun ke-25. Lalu, fansnya juga pernah menyewa satu halaman New York Times untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sehun juga. Hal ini membuat Sehun menjadi idol pertama yang muncul di koran New York Times. Selain itu, fansnya dari Tiongkok beberapa tahun lalu membeli 1 meter persegi tanah untuk merayakan ulang tahun Sehun. Wow, keren ya! Nah, kids, itu dia beberapa fakta dari Sehun EXO yang ternyata punya penggemar yang sangat sayang padanya. Apakah kamu salah satunya? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids.